Halo Travelers, Sapa sebagai kota cantik dengan 4 musim di Vietnam jadi salah satu destinasi favorit turis di dunia Kali ini aku mau review salah satu hotel yang ada di Sapa yang aku datengin waktu aku berkunjung ke kota cantik ini Nama hotelnya itulah ke asas Sapa Hotel, hotel dengan harga terjangkau dan lokasinya strategis, deket banget sama Sapa Station guys Sekarang mari kita review kamarnya, ini aku dapet kamar nomor 315 berdua sama temen aku Dan ini kami pesen tipe kamarnya itu Superior Twin Room, harganya inklud pajak sekitar Rp369.000an guys Itu harga semalam tanpa sarapan ya Setelah masuk kamar, di sebelah kanan ada lemari besar, disitu ada payung dan juga keranjang untuk laundry Di bagian atas lemari itu kayaknya tempat buat penyimpanan gitu, tapi aku gak buka Dan ini di dalam lemarinya itu ada bedrock, lalu kita buka sebelah lagi, disitu ada gantungan pakaian Oh iya di bawah keranjang laundry tadi itu ada tempat buat naruh sepatu dan kita juga dapet sendal hotelnya kayak gini Selanjutnya kita mau lihat kamar mandinya yang ada di sebelah kiri waktu kita masuk, disitu ada cermin lumayan besar Untuk mandinya disini kita disediakan handheld shower dan juga rain shower Dan pastinya disini kita bisa mandi air anget ya guys Lalu disini ada wash towel juga warna putih dan di sebelah kirinya wash towel itu ada bed gel dan juga shampoo Di bagian bawah deket wash towel itu ada tempat sampah, lalu di atas ini ada hair dryer warna putih Ada dua gelas dan untuk amenitiesnya itu ada di dalam sini cukup lengkap Ada sisir, toothbrush, shower cap sama cotton bud Kemudian di sisi sini itu ada tisu toilet, dikasih cadangan juga ini klosetnya Di atas toilet disini ada digantung anduk kecil dan di atasnya lagi itu ada anduk yang besar Sekarang kita keluar lagi dari kamar mandi, lihat bagian lainnya dari kamar ini Di sebelah lemari ada kayak aroma terapi gitu tapi sekali habis ya Kemudian ada water heater, ada air mineral botol dua, ada gelas Dan ini yang wajib sih aku rekomendasiin banget kalian untuk bawa kopi sachet ini atau sedu disini Karena rasanya tuh enak dan ini jadi salah satu oleh-oleh aku dari Vietnam Di sebelah kopi sachet ada tisu dan oh ya ini kita dapet voucher senilai 50 ribu dong yang bisa kita pake di Lakasa Masas Nanti aku tunjukin ada price listnya di voucher ini Jadi misalkan kita gak mau nambah duit lagi untuk menikmati sepad di Lakasa Masas kita bisa pake nih vouchernya untuk herbal bed for foods Next kita pindah ke bagian berikutnya disini ada tempat sampah dan ada televisi Di bawah televisi tuh kita bisa naruh barang juga Aku naruh koper di sebelah situ, itu ada temen aku Mary dan ini dia tempat tidur ya guys Seperti yang aku bilang di awal video tadi kita tuh pesennya super twin room Cuma waktu masuk ke kamar ini kita dapetnya queen bed kayak gini Dan untuk colokan ini ada di sebelah kanan tempat tidur, ada juga di sebelah kiri Jadi colokannya lumayan banyak guys Dan di kamar ini juga ada lampu tidurnya Nah di kamar ini ada AC-nya karena kota ini kan 4 musim ya guys Tapi waktu aku dateng kesini sunyah lagi dingin banget Belasan derajat gitu dan makin malam makin dingin bisa sampe di bawah 10 derajat Ini adalah pemandangan dari balkon kamar aku Kalian bisa lihat sendiri ini jarak pandangnya cukup pendek karena tertutup kabut Oh ya di balkon ini juga ada disediain satu buah kursi Tapi aku juga gak duduk disitu sih karena kondisinya lagi dingin sekali Oh ya guys tadi kan aku bilang kalau kita tuh beli tiket hotel yang gak pake sarapan Cuma akhirnya kita nyobain sarapan di lakasa hotel ini karena kita sampai disapai itu kan pagi Jadi kita memilih untuk sarapan di hotel aja Kalau gak salah waktu itu kita bayar satu orangnya 200 ribu dong Untuk rasa menurut aku enak-enak dan the best adalah venoodlenya Kalian harus nyobain Terima kasih udah nonton video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye bye